Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya teman-teman semua Dimana pun anda berada Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat Dan masih dalam lindungi Allah SWT Amin amin Oke ya teman-teman di hari ini Saya akan sedikit berbagi ilmu yang bermanfaat lagi Buat teman-teman subscriber solusi YGC channel ya Nah di hari ini teman-teman kita kedatangan motor Vario nih teman-teman Motor Vario 110 Nah motor Vario 110 ini teman-teman itu Beliau itu datang sehari yang lalu ya teman-teman Datang sehari yang lalu dengan kondisi motor mati ya teman-teman Kondisi motor mati Dan juga pemiliknya ini membawakan kabel kodi teman-teman Nah untuk kabel kodi yang lama itu teman-teman Banyak yang sudah terbakar ataupun tutus ya teman-teman Setelah kita lawan pengecekan itu dikarenakan Karena sebelumnya itu pengisiannya itu mati teman-teman Setelah kita cek motor dalam kondisi datang mati ya Itu sebul dalam kondisi terbakar Giprok menggunakan Giprok Kukuyama dan CDI Jika sudah menggunakan CDI Kawi ya teman-teman Nah motor dalam datang ke sini itu dalam keadaan mati Tidak bisa hidup sama sekali teman-teman Setelah kita lakukan pengecekan itu kita menemukan bahwa Sepul itu sudah terbakar Ya pengisian itu kan berarti tidak hidup Ngapiannya hilang Kita lakukan perjanjian sepul dan Juga kita pasangkan kabel kodi ini teman-teman Nah kabel kodi ini teman-teman itu Si pemiliknya ini beli online Dan sudah kita informasikan bahwa kabel kodi ini biasa Dan kata si pemiliknya ini tidak apa-apa Daripada kabel kodi yang lama itu terbakar Nah teman-teman setelah kita Beberapa kali menjelaskan ke pemilik motornya Bahwa kabel kodi ini tidak akan tahan Tapi tetap dipaksakan kita suruh melakukan Pemasangan teman-teman ya Nah ini si pemilik motornya ini Belinya ini di online ya teman-teman Belinya di online dengan bungkus merknya Honda teman-teman Nah dari kode partnya disini tulisannya yang berada di kabel kodinya Ini menunjukkan bahwa kabel ini kabel biasa Yang pertama itu ya Dari kodenya ini sudah terlihat kodenya kabel biasa Yang kedua Dari kualitas kabel yang sangat lembut ya teman-teman Sangat lembut kualitas kabelnya Kualitasnya sangat lembut Oke setelah kita lakukan pemasangan kabel Motornya nyala setelah terus bagus Pengisian normal teman-teman Dengkol pun tanpa aki Tanpa baterai normal Hidup nyala langsung ya teman-teman Nah setelah dilakukan pemakaian Niky Pro sudah kita lakukan pergantian Menggunakan yang AC Karena yang sebelumnya itu Menggunakan merek Gunung Atau merek Pupuyama ya teman-teman Nah setelah sehari dipakai Oleh pemilih unit motornya Itu motornya datang dalam kondisi Tidak bisa dimatikan dengan kunci kontak Jadi ketika kunci kontak kita offkan Ataupun kita matikan Itu mesinnya tetap nyala hidup Nah Disini Kita biasanya menemukan dalam kondisi motor Yang tidak bisa mati Ataupun nyata terterus Kita itu menemukan bahwa Di salah satu bandit staternya ini Bermasalah ataupun rusak ya teman-teman Nah rusak Nah itu kita coba ganti Menggunakan bandit stater Ataupun otomatis stater Yang masih baru Dan juga ori ya teman-teman Ini kita ganti dengan ini Tetapi alhasil motornya Tetap masih bisa nyetater Nah Setelah itu teman-teman Kita lepas ya Kita Pasangkan Kita lepas bagian lampu Ataupun bagian kepala Kabel speedometer nya kita lepas Tantang menggunakan kabel Yang ke atas bagian speedometer Tombol otomatis stater pun Juga kita lepas Itu motornya masih tetap Bisa nyetater teman-teman Nah Jadi masalahnya dimana Disini saya informasikan Kepada teman-teman Subbreker Bahwa Untuk kabel body Merek yang biasa Yang TKD ini Tidak bisa digunakan Di motor Motor Ya Itu tidak bisa digunakan Di motor yang Berpengapian DC ya teman-teman Karena dia itu Pengapiannya menggunakan Arus 12V Teman-teman Kalau pengapian DC Menggunakan arus 12V Digunakan dengan kabel body Yang terlalu lembut Seperti ini Maka kabelnya ini Akan meleleh Ataupun tidak kuat Nah seperti ini teman-teman Kita tunjukkan Ini kabelnya ini lengket Lengket Tidak kuat ya Tidak kuat teman-teman Ini lengket Jadi satu numpuk Jadi buat teman-teman semua Ketika melakukan pergantian kabel body Carilah kabel body yang benar-benar Ori ya teman-teman Ataupun teman-teman Bisa beli dengan yang Copotan Itu di online shop juga banyak Jangan coba-coba Menggunakan kabel biasa Kabel body yang biasa Yang tidak Ori Untuk motor yang jenis Buat pengapian DC Karena pengapian DC itu Semua kabel menggunakan Arus 12V Teman-teman Jadi kalau arusnya itu masuk Pasti dia akan panas Oke ya teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh